Dan sekarang ini waktunya untuk Caca Frederica menjawab pertanyaan para fans yang sudah masuk ke akun Twitter kami di at enews underscore net dengan hashtagnya tentunya tanya Caca Frederica. Jadi untuk kamu yang sudah atau merasa mention ke kami, mungkin sekarang ini pertanyaan kalian yang akan dijawab oleh Caca Frederica. Iya dan juga jangan bosen ya buat ngajuin pertanyaan ke idola kalian. Sekali lagi mentionnya di at enews underscore net. Jangan lupa pakai hashtag yang diikuti nama idola dan nanti pertanyaan yang paling seru, paling asik, paling unik yang bakalan kami pilih. Sebenernya kangen tapi jujur aku lagi capek. Karena kalau udah main sinetron stripping, believe me, aku gak akan punya kehidupan lagi. Aku gak akan bisa ngajar, aku gak akan bisa diving. Aku gak akan bisa punya waktu free time, satu minggu atau sepuluh hari untuk ngelakuin yoga, untuk berburu. Jadi kayak I need my own time dan menurut aku hidup itu harus balance. Oke kita cari uang tapi kita juga harus bisa melakukan sesuatu yang memang kita suka untuk membahagiakan diri kita semua. Tempat idaman traveling aku itu di Venice. Kenapa? Karena alio-olionya enak banget di sana. Spagetinya enak banget di sana. Nuansanya sangat cantik, bukan kota yang besar banget yang kita kemana-mana harus naik transportasi seperti mobil kayak gitu. Enggak, jalan, terus kita naik perahunya. Jadi kotanya sangat cantik dan romantis dan aduh kayaknya saat-saat aku harus balik lagi ke Venice. Pengalaman sekolah di Jerman sangat luar biasa. Karena disitu aku punya kesempatan buat ketemu sama teman-teman aku dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam belahan dunia. Dari Eropa, ada dari Spanyol, ada dari Itali, ada dari Meksiko, ada dari Amerika juga gitu. Pengalamannya adalah ya sangat luar biasa karena kita harus bisa merepresentasikan sebagai seorang Indonesia, apa ya, seseorang yang berasal dari Indonesia. Merepresentasikan bahwa kita juga kompetibel kok, kita juga kompetitif kok, kita juga bisa kok bersaing dengan mereka semua. Peran yang belum pernah dimainin di sinetron adalah peran sebagai pecandu narkoba. Kenapa mau itu? Aduh kayaknya jaman sekarang obat udah ada dimana-mana ya, sorry to say gitu. Tapi kayak kayaknya having fun gak harus seperti itu deh gitu. Dan aku pengen tahu kenapa sih mereka harus having fun through that thing gitu. Kayaknya bisa kok having fun dengan cara lain. I wanna be rich and I want lots of money. Ngajar. Karena kalau acting it's only my passion dan itu hanya untuk menyenangkan diri aku sendiri. Tapi aku sekarang lagi menemukan dimana aku bisa bahagia ketika aku bisa menolong orang. Dan aku bisa bahagia ketika melihat orang lain itu lebih bahagia dibandingkan aku gitu. Jadi itu kepuasan yang gak akan pernah bisa terbayarkan oleh apapun. Sudah cantik, pintar, sukses berkarir pula. Ah komplit banget Caca ini ya. Sudah ya, itu tadi pertanyaannya sudah dijawab sama Caca Frederica. Ya kan? Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan teman-teman semua yang sudah bertanya kepada Caca. Kan tadi dia sempat bilang kalau jalan-jalan juga salah satu kesukaannya ya. Liburan betul. Salah satu tempat favoritnya adalah Venice. Karena romantik dengan perahu-perahu dan segala macam. Di sini juga banyak perahu-perahunya. Cuma perahu kertas. Perahu bohongan. Terima kasih.